Selamat berjumpa dan bertemu kembali dengan materi pembahasan soal fisika kelas 11 lipah Semoga hari anda kita semua sudah terlihat dan senang hati, dan sudah bersiap Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat-alat optik yaitu mata dan kacamata atau lensa kacamata Secara spesifik kita akan membahas tentang rabun jauh atau miopi Kenapa orang atau saya menggunakan kacamata minus atau kacamata negatif Artinya seorang menggunakan kacamata negatif atau minus Dia sudah tidak bisa membaca seperti orang normal Artinya dia harus menggunakan alat bantu namanya lensa negatif Kenapa harus lensa negatif? Karena dia sudah berubah titik baca terjauhnya Tidak seperti orang normal Seperti misalnya saya menggunakan kacamata negatif atau minus ini misalnya minus per empat Nah kita akan tahu sebenarnya kalau misalnya kacamata ini dipakai dengan misalnya delay Kekuatan misalnya min sebenarnya diopsi sebenarnya saya kalau tanpa kacamata bisa membaca pada jarak berapa Itu yang akan kita mati semoga dengan contoh soal yang akan kita bahas Kita lebih memahami, lebih tahu dan bermanfaat khususnya bagi kita yang menggunakan kacamata negatif atau kacamata minus Sehingga nanti kita bisa mengubur sendiri diharapkan kekuatan lensa berapa Ya harus kita beli, harus kita pakai Supaya kita bisa mengamati atau membaca seperti orang normal Ingat bahwa menggunakan kacamata artinya sebenarnya dia tidak normal Dengan menggunakan kacamata dia bisa membaca seperti orang normal Artinya kalau dia tidak pakai kacamata dia tidak bisa mengamati seperti orang normal Tapi kalau menggunakan kacamata negatif sebagai alat bantu misalnya minus ini, miopi ini Maka dia bisa membaca seperti orang normal Contoh soalnya akan kita bahas berikut Baiklah kita akan mulai membahas contoh soal tentang mata rabu jauh atau miopi Contoh soalnya biasanya ditulis seperti ini redaksinya Misalnya Andi hanya dapat membaca pada jarak terjauh 2 meter Ulangi, Andi hanya dapat membaca pada jarak terjauh 2 meter Nah itulah si Andi ketika tidak menggunakan kacamata Nah sekarang tentukan kuat lensa kacamatanya Supaya dia dapat membaca seperti orang normal Saya ulangi, menggunakan kacamata artinya Supaya dia bisa membaca seperti orang normal Pertanyaannya orang normal seperti apa jarak bacanya Kita ketahui jarak bacanya terjauh orang normal adalah bukan 2 meter Tapi jarak tak jilat Nah sebelum kita bahasanya Coba kita lihat skemenya Ini adalah bola mata Yang menunjukkan bahwa Ketika dia miopi Bahwa bayangan yang dibentuk atau benda yang dilihat itu Atau bayangan dibentuk itu jatuh di depan retina Ini adalah sinar datang yang merah ini Dari benda kemudian dibiaskan di dalam lensa mata Kemudian titik potong sinar bias ini Membentuk bayangan di depan retina Nah orang normal harus di retina Nah ini artinya bayangan yang dibuat oleh mata yang rabun jauh Artinya dia dibentuk di depan retina mata Nah supaya dia jatuh lagi bayangannya di retina Maka si bayang ini harus bergeser ke depan Sehingga si sinar ini sebelum dia jatuh ke lensa mata Maka dia harus disebarkan atau dibuka Namanya divergensi Sehingga ini adalah skema alat bantu Ketika dia menggunakan kacamata Setelah dia menggunakan kacamata negatif Maka lihat pola sinar datang Sebelum jatuh ke lensa Maka sinar ini dibuka Disebar Supaya si titik potong sinar bias bergeser dan jatuh di retina Dan inilah namanya seperti orang normal Artinya orang normal membuat bayangan di retina matanya Nah ketika dia ini sudah tidak normal Maka ketika menggunakan kacamata Ini skemanya Ini disebarkan Lihat ini bedanya Sebelum jatuh ke lensa ketika dia tidak menggunakan kacamata seperti ini Dan ketika menggunakan kacamata Maka sinar sebelum jatuh ke lensa Dia di divergensi atau dibuka Sehingga dia harus menggunakan jenis lensa negatif Karena memiliki sifat menyebar atau membuka Atau mendivergensi sinar Lihat skemanya Saya ulangi Sebelum jatuh ke lensa mata Sinar ini dibuka Lihat ini dibuka Sehingga dengan dibuka Maka dia akan maju ke depan Titik potongnya dan jatuh lagi Di sini Itulah konsep dari rabun jauh Atau mata tidak bisa melihat dengan jarak baca terjauh seperti orang normal Nah Balik lagi ke soal ini Bagaimana cara mengerjakannya Bahwa ketika kita menjawabnya Maka kita harus membandingkan dengan mata yang normal Mata yang normal jarak baca terjauhnya adalah tidak terhingga Sehingga S-nya artinya adalah tahinga Nah itu orang normal Nah kemudian bagaimana dengan si Andi ini Si Andi ini hanya bisa membandingkan baca S-aksen Yaitu 2 meter 2 meter di depan matanya Nah Supaya dia seperti orang normal seperti ini Maka dia harus menggunakan kaca mata Nah bagaimana cara mencari kuat lensanya Kita harus cari fokusnya dulu Bagaimana caranya Kita seperti biasa Seper F S-s Ditambah Seper S-aksen Ingat Bahwa S ini adalah jarak baca terjauh orang normal Berapa nilai sini adalah tahinga Sehingga kalau kita itu Ini Satu per tahinga Ditambah Seper Dua meter Nah bagaimana F-nya ingat Bahwa ini harus negatif Karena lensanya negatif Harus fokusnya negatif Ini ya ini seper Min F Nah berapa nilai ini Nilai ini yang berat matematik adalah Nilainya nol Jadi bilangan Apapun bilangannya Mau satu Mau berapapun Ketika dibagi dengan Angka yang besar atau tahinga Maka hasilnya nol Kata matematik Sehingga Ini tinggal Nilai ini Sehingga Satu Seper F Sama dengan Seper Dua meter Nah dari sini Kita dapatkan Berapa nilai fokus lensa Yang harus dipakainya Yaitu Sebesar F Yaitu Min Dua meter Inilah Fokus lensanya Sehingga Kalau lah Ini kacamata yang dipakai Si Andi Maka Kacamata ini Dia harus Memiliki nilai Jarak fokus Dua meter Negatif artinya Dia jenisnya Lensa negatif Nah Untuk mencari kuat lensanya Maka Kita menggunakan Persamaan Persamaan P Sama dengan Seper F Sekarang negatif Maka ini Seper F Dalam satuan Meter Nah Berapa berarti Kuat lensanya Atau P Adalah Satu Per Min Dua Dioptri Ingat Satuannya Dioptri Jadi Min Setengah Dioptri Saya ulangi Kesimpulannya Bahwa P Atau kacamata Yang harus Dipakai Si Andi Supaya Dia bisa Membaca Seperti orang Orang Atipada jarak Terjauh Maka Dia harus Menggunakan Kacamata negatif Setengah Dioptri Jadi Bahasanya Satu Satuannya Adalah Dioptri Nah Artinya Kalau misalnya Skemanya Sekiannya Kacamata Yang dipakai Si Andi Maka Lensa ini Harus Kekuatannya Adalah Min Atau kacamata Min Setengah Dengan Sering kita kenal Kacamatanya Min Setengah Artinya Kekuatan Lensa nya Adalah Min Setengah Dioptri Nah Itu Pemahaman Contoh soal Ketika Kita Ditugaskan Untuk mencari Nilai Kuat lensa Yang harus Dipakai oleh Seseorang Ketika Dia Tidak Bisa Melihat Atau Membaca Seperti Orang Normal Yaitu Pada jarak Tahingga Atau Pada jarak Terjauh Tahingga Artinya Bagi yang Tidak Normal Jarak Baca Terjauh Bukan Tahingga Tapi Terbatas Dekat Bisa 2 meter Atau Jarak Yang Lain Nah Berikutnya Soalnya Bisa Jadi Soalnya Ditanyakannya Bukan Kekuatan Lensa nya Tapi Justru Jarak Baca Terjauh Misalnya Kekuatan Lensa nya Misalnya Sudah Diketahui Misalnya Kacamata Ini Misalnya Anggap Saja Seperempat Dioptri Misalnya Seperempat Seperempat Dioptri Inilah Kacamata Saya Misalnya Min Seperempat Nah Sebenarnya Berapa Jarak Baca Terjauh Saya Ketika Kacamata Ini Tidak Dipakai Itu Soal Yang Akan Terjadi Pada Contoh Soal Atau Pada Soal Tentang Rabun Jauh Dan Akhir Akan Dibahas Contoh Soal Yang Tugasnya Kita Suruh Mengamati Berapa Sebenarnya Jarak Baca Terjauhnya Ketika Misalnya Kacamata Ini Yang Dipakai Kuat Lensanya Min Seperempat Dioptri Sebenarnya Berapa Kalau Kacamata Ini Tidak Dipakai Jarak Bacanya Itulah Contoh Soal Yang Dibahas Berikutnya Baiklah Kita akan Lanjutkan Pada Soal Yang Nomor Dua Ya Soal Nomor Dua Ini Adalah Kebalikan Dari Soal Nomor Satu Nomor Satu Tadi Jarak Baca Terjauhnya Diketahui Pertanyaannya Jenis Kacamata Kekuatan Lensanya Ditanyakan Nomor Dua Ini Kebalikannya Yaitu Kita Ditugaskan Untuk Mencari Jarak Baca Terjauhnya Ketika Dia Menggunakan Alat Bantu Kacamata Negatif Min Seperempat Dioptri Biasanya Redaksinya Misalnya Budi Memakai Kacamata Negatif Atau Min Min Seperempat Dioptri Sehingga Dia Bisa Membaca Seperti Orang Normal Tentukan Jarak Baca Terjauhnya Jika Kacamatanya Tidak Dipakai Atau Dilepas Itu Artinya Tugas Kita Ingin Mengetahui Seberapa Jauh Sebenarnya Jarak Baca Terjauhnya Budi Ini Ketika Dia Tidak Menggunakan Kacamata Negatif Yang Kekuatan Lensanya Min Setengah Dioptri Artinya Jawabannya Ini artinya Diketahuinya Adalah P Kekuatan Lensanya Sebesar Min Se Perempat Dioptri Ya Itu Artinya Diketahuinya Nah Apa yang harus Kita Cari Yaitu Berapa Dia Jarak Baca Terjauhnya Atau S Aksennya Itulah Yang Ditanyakannya Nah Ingat Bahwa Orang Normal Jarak Baca Terjauhnya Adalah Jarak Baca Terjauhnya Atau S Ini S Artinya Ini Tidak Hingga Nah Sehingga Cara Menjawabnya Kita Tinggal P Sama Dengan Seper F Kita Dapatkan Fokusnya Dulu Nah Ketika P Ini adalah Nilainya Min Seper Empat Maka Ini adalah Seper F Ini Apa Artinya Artinya Fokus Yang Dia Empat Meter Ini Ingat Bahwa Rumusan Satu Ini Satu Per F Ini Kita Menggunakan Dalam Satuan Besaran Meter Satuan Meter Jadi Fokus Yang Dia Pakai Kacamatanya Berfokus Atau Berjarak Fokus Sebesar Atau Sejauh Min Empat Meter Nah Tinggal Kita Berapa Nilai S Aksen Nah Nilai S Aksen Dicari Dengan Seper F S S S S S Ingat Bahwa Ini Adalah Nilainya Bidah Hingga Ini Seper Hingga Tinggal Seper S Aksen Ini Berapa Ini Satu Per Min Empat Nah Ingat Bahwa Ini Nilainya Adalah Nol Sehingga Seper Min Empat S S S Aksen Nah Apa Artinya Artinya Bahwa S Aksen Ini Sama Dengan Nilainya Empat Sehingga S Aksen Sama Dengan Min Empat Meter Ya Inilah Jawabannya Apa Artinya Artinya Bahwa Ketika Kacamatanya Dibuka Sebenarnya Dia Hanya Bisa Membaca Pada Jarak Terjauh Empat Meter Di Depan Matanya Saya ulangi Pemahamannya Bahwa Ketika Dia Menggunakan Kacamat 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 Seperempat Tiltri Ternyata Dia Ketika Kacamatanya Dilepas Atau Tidak Dipakai Sebenarnya Dia Hanya Bisa Membaca Pada Jarak Terjauh Terjauh Artinya Ketika Kacamatanya Dibuka Pada Jarak Empat Meter Itulah Pemahaman Tentang Mengetahui Sebenarnya Jarak Baca Terjauh Berapa Ketika Dia Menggunakan Kekuatan Lensanya Sudah Diketahui Untuk Contoh Berikutnya Kalian Kerjakan Contoh Soal Yang Diberikan Untuk Lebih Jelas Dan Lebih Paham Lagi Soal Latihan Atau Praktis Supaya Kalian Dan Kita Lebih Memahami Lagi Coba Kerjakan Dua Contoh Soal Soal Yang Pertama Adalah Tentang Pemakaian Kacamata Minus Min Dua Diotri Kemudian Disuruh Tugasnya Kita Adalah Mencari Jarak Baca Terjauh Maksimal Dari Jarak Bacanya Soalnya Seperti ini Misalnya Andri Menderita Mata Rabun Jauh Ia Menggunakan Alat Bantu Kacamata Negatif Min Atau Min Diotri Sehingga Dapat Membaca Seperti Orang Normal Tugasnya Tentukan Jarak Baca Terjauhnya Jika Kacamatanya Dilepas Atau Dibuka Coba Kalian Kerjakan Kalian Analisa Kalau Kalian Menjawab Dengan Teliti Dan Jawabannya Benar Maka Akan Mendapatkan Jarak Atau S Aken Senilai Setengah Meter Di depan Matanya Atau Min Setengah Meter Jarak Baca Terjauhnya Ketika Dia Tidak Menggunakan Kacamata Saya Ulangi Jawaban Yang Benar Kalau Kita Itu Dengan Kalian Menjawab Benar Jawabannya Adalah Setengah Meter Jarak Baca Terjauhnya Ketika Kacamatanya Dibuka Artinya Jarak Baca Ketika Dia Tidak Menggunakan Kacamata Nah Berikutnya Soal Kebalikan Nomor Dua Ini Adalah Disuruh Mencari Kuat Lensa Yang Harus Dipakainya Atau Kuat Kacamata Lensa Negatif Yang Harus Dipakainya Misalnya Budi Menderita Rabun Jauh Dia Hanya Bisa Membaca Pada Jarak Baca Terjauh Terjauh Sejauh Satu Meter Sudah Betul Di Depan Jarak Bacanya Tentukan Jenis Dan Kuat Lensa Kacamatanya Supaya Dia Bisa Membaca Seperti Orang Normal Saya ulangi Bahwa Budi Ini Menderita Rabun Jauh Atau Miopi Dan Dia Hanya Bisa Membaca Pada Jarak Terjauh 1 Meter Ingat Orang Normal Bisa Membaca Mengamati Pada Jarak Hingga Nah Sehingga Dia perlu Kacamata Supaya Pemlihatannya Atau jarak Bacanya Seperti Jarak Baca Orang Normal Nah Itulah tugas Kalian Kalian Untuk Mengamatinya Kalau Misalnya Kalian Menjawab Dengan Benar Dan Deliti Maka Kuat Lensa Yang Harus Dipakai Si Budi Adalah Min 1 Di Atau Jenis Lensa Dibergen Atau Lensa Negatif Saya ulangi Kalau Misalnya Kalian Menjawab Dengan Benar Maka Kacamata Yang Harus Dipakai Si Budi Ini Ketika Dia Tidak Bisa Membaca Seperti Orang Orang Jarak Baca Terjauh Maka Dia Harus Menggunakan Kacamata Minus 1 Dioptri Atau Jenis Lensa Negatif Ya Itu Saja Mudah-mudahan Dengan Menerjakan Dua Soal Ini Kalian Lebih Memahami Dan Kita Akan Lanjutkan Pada Pembahasan Contoh Soal Pada Materi Berikutnya Terima Kasih Semoga Tetap Sehat Dan Semoga Tetap Semangat